Terima kasih telah menonton! Kita sekarang lagi ada di pom bensin Baru isi bensin aja Dan kaget Gara-gara kita kan isi Pertamax nih ya Oh lu isi Pertamax ya? Isi Pertamax Jadi sesuai dengan diinginkan pemerintah ya? Sebenernya biar irit juga Dan lebih kenceng mobil gue gitu Tapi kita kaget Biasanya bayar segini Tahu-tahu lebih nih bayarnya nih Lebih berapa ya? Sekitar beberapa belas ribu sih sebenernya Cuman setelah dicek-cek Ternyata harganya yang tadinya Pertamax itu 8600 per liter Naik jadi 8900 Tanpa pemberitahuan Dan 300 rupiah lah kira-kira Perbedaan kenaikan ya? Lumayan juga kalo ngisi sampe 30 liter lebih gitu ya Emang sebenernya Pertamax itu kan BBM ini ya? BBM non-subsidi kan ya? Non-subsidi sih Ya jadi katanya sih ada yang bilang bahwa Ya kalo Pertamax naik itu mengikuti harga pasar Tapi gue gak tau juga Harusnya kan pemerintah bukannya Apapun BBMnya harus dilindungi gitu ya? Biar tidak menyusahkan rakyat Hmm kayaknya gak sih Kayaknya kalo BBM yang subsidi itu baru diatur harganya kayak premium Tapi kalo yang kayak Pertamax yang non-subsidi Itu udah gak ini Sudah gak diatur harganya Tapi gimana sih kan kita disarankannya Kayaknya pakenya Pertamax atau Pertalight gitu Masa gak di ada sedikit bantuan gitu dari pemerintah? Ya enggak lah Kalo lo pake Pertamax punya bahan bakar punya kendara Ya dianggap lo udah bisa beli Udah bisa beli bahan bakar sendiri tanpa daya subsidi pemerintah lah Pasti Ya tapi belum jelas juga lah ini gimana ya Katanya gak ada pemberitawan itu loh ya Gue tiba-tiba kaget sih sebenernya Kalo buat lo kerasa gak maink harga segitu? Ya lumayan lah Buat orang-orang yang baru kerja kayak gue gitu Apa lo baru kerja ya? Oh iya lumayan sih Tapi tunggu Kalo buat kita mungkin ada sedikit kerasa dampaknya Coba kita tanya sama yang Betul sih Ini banyak ininya banyak Banyak-banyak Banyak peneramotor apalagi Kita tanyain aja langsung kira-kira Bagaimana tanggapan mereka soal kenaikan harga BBR non-subsidi Yang tiba-tiba Ya yuk Nah buat nanya gimana dampaknya kira-kira buat para pengendara lain Banyak disini nih Kita tanya langsung kira-kira Yang baru ngisi bensin Kita tangkep gitu Nah ini nih S Mas Stop 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 Bukan ditilang nih Bukan ditilang Halo Mas Namanya siapa mas? Nama siapa nama? Baskoro Mas Baskoro tadi baru ngisi bensin Iya Berapa liter? Ini 5 liter Isinya apa tuh? Pertamax Pertamax Kaget gak harganya tiba-tiba naik? Kaget sih Karena sebelumnya gak ada pemberitahuan Gak ada pemberitahuan ya Iya Kira-kira kerasa gak kenaikan lumayan ke kantong? Ya lumayan Lumayan ya Jadi kalo 5 liter itu naik Nambah 1.500an berarti ya? Kurang lebih Jadi 6.000 kalo akumulasi Tapi pake Pertamax sudah lama? Sudah lama Oh ya motornya begini ya Masa punya premium sayang Makanya Oke Terima kasih mas Thank you Kita tanya satu lagi guys Nah ini dia nih Halo pak Ngisi pak Nanya-nanya sedikit pak ya Nama siapa pak? Nama si Habudin Oh Pak Tadi baru ngisi bensin nih? Iya Ngisinya apa pak? Ya Pertalite gitu Pertalite Oh Pertalite Naik gak pak harganya pak? Tetep sih Yang lalu memang naik Tapi akhir ini tetep Tapi waktu itu sempet naik juga ya? Iya betul Bapak kenapa milih Pertalite Bukan milih premium Kan lebih murah pak kalo ngisi premium pak Karena premium udah gak ada lagi sekarang Oh gitu? Iya Udah di setop premium itu Disini gak ada jualannya? Gak ada Gak banyak juga pom udah ditutup Oke pak Makasih Bro Nama siapa bro? Roshit Baru ngisi tadi? Iya betul Ngisi apa? Pertamax sih Pertamax? Berapa banyak isinya bro? 40 40 ribu sih 40 ribu Oh koperator Kaget gak tiba-tiba harga Pertamax naik? Iya kan naik kan? Iya betul Sekitar berapa? 300 ya? 300 ya pak Tadi 40 ribu itu berapa liter tuh dapet? Sekitar 39 ya pak 3 3,9 Oke oke Nah Kerasa gak sih kenaikannya kira-kira? Ya ada kerasa juga mas Kerasa juga ya? Tapi kenapa akhirnya pake Pertamax? Daripada misalnya Pertalite atau premium gitu pak? Karena kalau dijeris motornya kan Speknya harus pake Pertamax gitu Oh Kalo premium kan tapi gak bagus untuk mesin gitu Sayang juga ya Jadi Jadi Kesadaran untuk kualitas Udah ada ya dibandingin dengan cara lebih murah gitu Iya Paling gak sayang motor lah ya Oke Oke bro thank you Hati-hati di jalan Tuh kan Pang walaupun cuma naik 300 Itu orang pada berat juga sama kayak gue Iya Dan mereka semua kaget ya? Iya Namanya juga mau naik 300 mau naiknya seberapa juga Kalau perbedaan lebih mahal dibanding lebih murah Pasti kerasa lah buat orang Apalagi gak ada pemberitahuan Iya Cuman kan banyak hal yang harus diluruskan Kayak misalnya Apakah memang harus ada pemberitahuan Iya betul Atau berikutnya Apakah memang harga Dilepas ya Harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Itu dilepas atau diatur oleh pemerintah Nah ini kita Mendingan nanya-nanya aja langsung Kita ngadu aja kali ya ke wakil rakyat ya Iya Ke anggota DPR ya Betul-betul Yang memang kerjanya ngurusin soal bigas Soal gigas dan energi juga Oke Yuk